Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai dengan jawab, ya di hari Senin, di pagi hari, kita akan antum semua akan belajar matematika ya Baik anak-anak sekalian Pertama sekali, Ustadz ingin menyampaikan Barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah minggu lalu sudah mengerjakan latihan ya Latihan yang sudah Ustadz kirimkan ya di grup kemarin Bagi yang belum mengumpul, bisa dikumpul ya Walaupun terlambat, tidak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak dikumpul sama sekali Karena antum harus ingat ya Bahwa pelajaran matematika itu Satu kunci keberhasilan di pelajaran matematika itu Yaitu dengan banyak berlatih, ya mengerjakan soal-soal Biar terbiasa, seperti itu ya Jadi yang belum mengumpul Ustadz harap untuk dapat dikumpulkan ya Karena beberapa hari yang lalu antum kan sudah mendapatkan nilai ya Nilai dari PTS itu murni sebagai nilai ujian antum Baik nilai ujian tulis ataupun ujian praktek Tetapi nilai latihan antum nanti Latihan yang selama ini kita yang antum sudah kerjakan Akan nanti dimasukkan ke nilai rapor ya Dan merupakan satu penilaian yang paling utama ya Dari nilai ujian Lebih banyak poinnya dinilai latihannya Dinilai sehari-hari ya Bagaimana Ustadz menilai antum sehari-hari antum? Yaitu dengan keaktifan antum dalam pembelajaran kita Pembelajaran daring yaitu salah satu yang paling utama Yaitu dengan antum mengumpulkan latihan ya Mengerjakan latihan dengan sebaiknya Kemudian dikumpul Itu nanti akan dikalikan dengan tiga ya Nilai sehari-hari dikalikan dengan tiga Kemudian ditambah dengan nilai ujian PTS Kemudian ditambah dengan nilai ujian UTS Dibagi lima Ya biasanya seperti itu penilaiannya Penilaian Ustadz Jadi Anda harapkan yang belum mengumpul Untuk dapat mengumpul ya latihannya Kemudian satu lagi Bagi antum yang merasa belum maksimal ya Belum baik Belum Masih mengharapkan nilai yang lebih ya Dari nilai UTS Nilai PTS yang minggu lalu Yang antum merasa belum mencapai nilai KKM Ya Anda harapkan Bisa menghubungi Anda Ya Biar Anda kasih latihan Sebagai nilai Tambahan ya Ada beberapa kawan antum kemarin Sudah mencapai Anda Namanya meminta ya Meminta remedial Ya Anda cukup mengapresiasi yang seperti itu ya Berarti ada kepeduliannya ya Terhadap nilainya ya Terhadap Kemampuannya ya Dalam Pelajaran matematika ini Ya Jadi Anda harapkan bagi antum Yang ingin memperbaiki nilai UTS nya Ya PTS 1 ya Boleh di Jafri Ustadz Ya Biar Ustadz kirimkan Soalnya dan Waktunya Tata cara Ujiannya Kembali ya Baik Anak didik sekalian Kita akan masuk Kembali Dalam pelajaran kita Ya Kita ingat kembali Di bab yang Baru ini Bab yang Terakhir kita pelajari Yaitu Tentang bentuk Al-Jabar Kita sudah mengenal Bagaimana itu bentuk Al-Jabar Kemudian kita sudah Mempelajari tentang operasi Al-Jabar Penjumlahan dan pengurangan Kemudian Perkalian bentuk Al-Jabar Perkalian satu suku dengan Satu suku Satu suku dengan satu suku Satu suku dengan dua suku Dua suku dengan dua suku Ya kan Sudah kita pelajari Ya Jadi Disini Kita akan masuk ke yang Pelajaran berikutnya Di Di bab Al-Jabar Subbab berikutnya Yaitu Pembagian bentuk Al-Jabar Ya Pembagian bentuk Al-Jabar Baik Anak didik sekalian Untuk dapat Mempelajari Untuk dapat Lebih mudah memahami Tentang pembagian bentuk Al-Jabar Anak didik sekalian Juga Harus Mengerti ya Tentang pelajaran sebelumnya Yaitu perkalian bentuk Al-Jabar Karena Sejatinya Ada hubungan Ya Antara Pembagian dan Perkalian Ya Seperti itu Baik Anak didik sekalian Sebelum kita masuk Ke Pembagian bentuk Al-Jabar Seperti ini Anak ingin Mengingatkan Kembali Tidak bosan-bosannya Ya Ustadz Mengingatkan kembali Pelajaran sebelumnya Karena memang Sekali lagi Ustadz ulangi Ya Bahwa Ilmu itu memang Untuk di Ulang-ulang Ya Biar ingat Biar terbiasa Ya Terhadap Suatu Bidang ilmu tersebut Ya Seperti itu Baik Anak didik sekalian Di sini Ustadz akan ulangi Tentang perkalian Bentuk Al-Jabar Ya Dan kita lihat Nanti hubungannya Dengan Pembagian bentuk Al-Jabar Baik Di sini Ustadz bikin contoh Ingat kembali Ya 2S Dikali 3X Contohnya Ya kan Ini satu suku Dikali dengan Satu suku Berarti Bersaranya Yaitu Dengan Kita mengalihkan Mengalihkan Koefisien Dengan koefisiennya Kemudian Mengalihkan Variable Dengan variablenya Koefisiennya Di sini Yaitu 2 dan 3 Ya kan Laitu dikalikan 2 dikali 3 6 Ya X dikali X Berapa S Kuah S kuadrat Ya kan Seperti itu Ya Tengah kembali Bentuk perkalian Bentuk Al-Jabar Ya Kemudian ini Kita masuk Ke Dua suku Dikali dengan Dua suku Yaitu X Tambah 20 Dikali dengan S Kurang 15 Ustaz buat Contohnya Seperti itu Ya S Tambah 20 Dikali dengan S Dikurang 15 Ya Masing-masing Dikalikan Dua suku yang Disini Dikalikan Masing-masing Kedua suku yang Ada disini Ya Berarti S Dikali X Yaitu S S S S Dikali Ingat Tandanya Negatif 15 15 Ini yaitu Tandanya yang ada di depan Yaitu Negatif 15 S Dikali Negatif 15 Negatif 15 X Ya kan Baru Apalagi Yang ini udah dikalikan ke Masing-masing Berarti yang ini kita kalikan ke Masing-masing yang ada disini 20 dikali X Yaitu 20 X Ditambah 20 X 20 dikali Negatif 15 Berapa 20 dikali Negatif 15 Yaitu 3 300 Ya Dikur negatif 300 Kemudian Kita buat Kita Jumlahkan Yang bisa dijumlahkan Yaitu Yang sejenis Ya kan Kemarin Ustaz lihat Masih ada yang menjumlahkan Yang tidak sejenis Ya Di latihannya Yang tidak sejenis Dijumlahkan Tidak boleh seperti itu Ya Syarat penjumlahan Dan pengurangan Yaitu Syaratnya Yaitu Sukunya harus Sejenis Dari mana kita melihat Sukunya sejenis Yaitu Dengan melihat Variabelnya Dan pangkat Variabelnya Kalau Variabel Yang pangkat Variabelnya Sama Berarti Suku tersebut Sejenis Ya Di sini Yang pangkat Variabel Yang pangkat Variabelnya Sama Yaitu Minus 15x Ditambah 20x Ya kan Sama-sama X Variabelnya Sama-sama Pangkatnya Sama dengan 1 Ya kan Berarti Sejenis Bisa Dijumlahkan Baru Di sini Diingat Kembali Tentang Penjumlahan Dan pengurangan Bilangan Positif Dan Negatif Ya Ingat Kembali Mana yang Lebih besar Berarti Hasilnya Adalah Itu Ya Misalkan Positif Yang lebih Besar Dijumlahkan Dengan yang Negatif Berarti Hasilnya Nanti Positif Ya Berarti Itu Berarti Ini Berapa X Kuadrat Negatif 15x Ditambah 20x Ya kan 20x Yang lebih Besar Berarti Hasilnya Positif 5x Ya Dikurang 300 Ya Di sini Seperti Itu ya Udah Berapa Kali Kita Ulang Ulang Ya kan Udah Sebagian Besar Dari Kawan Antum Anda Lihat Udah Paham Ya Khususnya Di Perkalian Bentuk Al-Jabar Ya Di Pejumlahan Kesalahannya Yaitu Ada Beberapa Yang Masih Menjumlahkan Yang Tidak Sejenis Ya Diingat Kembali Bahwa Syarat Penjumlahan Dan Pengurangan Bentuk Al-Jabar Adalah Sukunya Harus Sejenis Baru Bisa Dijumlahkan Ataupun Dikurangkan Seperti itu Ya Jadi Ini Mengulang Kembali Tentang Perkalian Sekarang Kita Akan Masuk Ke Pembagian Bentuk Al-Jabar Ya Pembagian 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 Bentuk Al-Jabar Kita Lihat Di Slide Nya Tadi Slide Nya Disini Disini Ustadz Kasih Contoh Dua Contoh Pembagian Bentuk Al-Jabar Sebelum Masuk Ke Bentuk Yang Seperti Ini Ya Ini Panjang Ya Kita Akan Masuk Ke Contoh Yang Sederhana Misalkan Kita Lihat Kehubungannya Ke yang Tadi Perkalian Tadi Kita Bikin Contohnya 6X Kuadrat 6X Kuadrat Kita Buat Contoh Yang Perkalian Tadi Biar Anda Melihat Hubungannya Pembagian Dengan Perkalian 6X Kuadrat Dibagi Dengan 2X Nah Ini Kita Bikin Contoh Sederhana Dulu Ya Kan Sebelum Masuk Ke Contoh Yang Tadi 6X Kuadrat Dibagi Dengan 2X Gimana Caranya Caranya Sama Seperti Perkalian Yaitu Koefisien Dibagikan Kalau Tadi Koefisien Dikalikan Dengan Koefisien Variable Dikalikan Dengan Variable Ini Seperti Itu Juga Tetapi Dia Dalam Bentuk Pembagian Koefisien Dibagi Dengan Koefisien Variable Dibagi Dengan Variable Seperti Itu Berarti Ini 6X Kuadrat Dibagi Dengan 2X Berarti 6 Dibagi 2 6 Dibagi 2 Berapa Yaitu 3 3 S S Kuadrat Dibagi Dengan X S Kuadrat Dibagi Dengan S Yaitu S Dari Mana Caranya Caranya Adalah Seperti Ini Biar Lebih Jelas Hasilnya Yang ini Tadi 3S 3S Yang tadi Yang ini 3X 6 S Kuadrat Dibagi Dengan 2X Hasilnya 3X Demikian Juga Nanti 6S Kuadrat Dibagi Dengan 3S Hasilnya 2X Ini Ya Seperti Itu Hubungannya Antara Perkalian Dan Pembagian S Kuadrat Dibagi Dengan X Dari Mana Caranya Yaitu S Kuadrat Kan S Dikali X Dibagi Dengan X Berarti Bisa Kita Coret Salah Satunya Ya kan Coret Hasilnya Menjadi X Itu Caranya Dari Mana S Kuadrat Dibagi Dengan X Hasilnya Sama Dengan X Seperti Itu Ya Kita Buat Contoh Yang Berikutnya Yang Sederhana Juga Kita Buat Yang Ini 6 6X Kuadrat Dibagi Dengan 3X Sama Dengan Berapa Yaitu Kita Ingat Lagi Koefisien Dibagi Dengan Koefisien Variable Dibagi Dengan Variable Ya itu Sama Seperti Perkalian Kalau perkalian Dikali Kalau Pembagian Dibagi 6X Kuadrat Dibagi Dengan 3X Berarti 6 Dibagi 3 2 S Kuadrat Dibagi Dengan X Sama Dengan X Ya kan Caranya Sama Seperti Ini Tadi 6S Kuadrat Dibagi Dengan 2X Sama Dengan 3X 6S Kuadrat Dibagi Dengan 3X Sama Dengan 2 2X Ya Seperti Itu 2X Seperti Itu Kemudian Mencur Pertanyaan Antum Mungkin 6X Bagaimana Jika 6X Misalkan Dibagi Dengan 2 Gitu Cuman Konstanta Dibagi Dengan Konstanta 6X Dibagi Dengan 2 Caranya Yaitu Koefisien Dibagi Dengan 2 Berapa Yaitu 3 Hasilnya Sama Dengan 3X Gitu Ya Gitu Gitu Aja 3X 6X Dibagi 2 Sama Dengan 3X Berarti 3X 3X Dikali Dengan 2 Berapa 3 Dikali 2 6 6X Gitu Dia Ya 6X Nah Gitu Ini Contoh Yang Sederhana Kita Masuk Ke Contoh Yang Lebih Kompleks Sedikit Yang Lebih Level Yang Lebih Sedikit Lebih Sulit Kita Masuk Contoh Yang Ini X Ditambah 20 Dikali Dengan S Dikurang Dengan 15 Hasilnya Tadi Ini Ya Kan Sekarang Kita Buat Pembagian Yang Ini Ya X Kuadrat Ditambah Dengan 5X Dikurang Dengan 300 Dibagi Dengan X Ditambah 20 Misalkan Ya kan X Ditambah 20 Gimana Caranya Caranya Adalah Bisa Antum Lihat Di Buku Antum Ya Di Buku Antum Untuk Lebih Jelasnya Ustaz Lihat Halamannya Ya Nanti Kita Akan Bahas Tapi Jika Antum Ingin Mengulang Ulang Ya Sebagai Sumber Referensi Antum Di Buku Antum Antum Bisa Lihat Di Halaman 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 226 Ya Jadi ini Seperti ini Ada beberapa Tahap yang harus Kita Kita Buat Ya Untuk mengejarkan Contoh yang Seperti ini Pembagian Bentuk Berikut Ya Caranya Adalah Yang pertama Buat Dia Dalam Bentuk Pembagian Pembagian Biasa Yang Biasa Kita Kenal Bagaimana Cara Membagikannya Itu Di Sini X Kuadrat Ditambah 5X Ini Tahap Pertama Ya Ataupun Kita Tulis Di Sini X Kuadrat Ditambah 5X D Dikurang 300 Dibagi Dengan Dibagi Dengan Pembagian Biasa Dibagi Dengan Berapa X Tambah 20 X Ditambah 20 Sama Dengan Bentuk Pembagian Yang Biasa Antum Kenal Dulu Ya Jika Membagikan Bilangan Tertentu Ya Dengan Bilangan Yang Lain Caranya Seperti Ini Bentuk Pembagian Di Antum Pelajari DSD Di Kelas DSD Dulu Ya Caranya Seperti Ini S Kuadrat Tambah 5X Kurang 300 Tulis Ya Kan Ini Pembilangnya Ini Penyebutnya Di Sebelah Sini Ditulis Ya Kan Kemudian Tahap Selanjutnya Adalah Lihat Suku Yang Paling Sebelah Kiri Dari Pembilang Itu Apa Yaitu S Kuadrat Ya Kan Lihat Suku Yang Paling Kiri Di Penyebutnya Yaitu Ini X Kemudian Bagikan S Kuadrat Dengan X S Kuadrat Dibagikan Dengan S Apa Seperti Yang Tadi S Kuadrat Dibagi Dengan X Sama Dengan X Berarti Kita Tulis X Hasilnya Ya Seperti Itu X Kemudian Seperti Pembagian Biasa Yaitu X Ini Dikalikan Kedua Suku Ini Ingat Jangan Satu Suku Dikalikan Jangan Dikalikan Cuman Ke X Saja Sering Kali Kesalahannya Seperti Itu Ya Cuman Dikalikan Ke X Tidak Dikalikan Ke 20 Ini Kita Kalikan Ke X X Dikali X Sama Dengan X Quadrat Ya Kan S Dikali 20 Sama Dengan Positif Berapa Berapa Positif 20 20 Kan 20 X Ya Kan Kemudian Seperti Pembagian Biasa Ingat Pembagian Waktu DSD Di Di Apakan Ini Dikurang Dikurangkan Kan Ya Dikurangkan Yaitu S S Quadrat Dikurang Dengan S Quadrat Berapa 0 Ya Kan 5 X Dikurang Dengan 20 X Hasilnya Yaitu Negatif 15 X Ya Kan Negatif 15 X Ya Yang Ini Karena Belum Ada Yang Negatif 300 Karena Tidak Ada Yang Apa Disini Tidak Ada Konstantannya Berarti Langsung Kita Turunkan Negatif 300 Ya Kan Udah Ya Negatif 300 Kemudian Sama Seperti Cara Yang Pertama Tadi Yang Ini Ya Lihat Juga Yang Paling Sebelah Kiri Dari Pembilangnya Ini Yaitu Negatif 15 X Ya Kan Negatif 15 X Ya Negatif 15 X Ya Kan Yang Sebelah Kiri Dari Penyebutnya Yaitu X Negatif 15 X Dibagi X Berapa Bisa Dapat Berapa Negatif 15 X Dibagi X Yaitu Negatif Negatif 15 Ya Kan Kemudian Negatif 15 Dikalikan Kedua Sisi Ini Ya Ingat Dikalikan Kedua Sisi Jangan Dikalikan Ke X Ya Cuman Ke X Kemudian Satu Lagi Yang Perlu Antum Ingat Yaitu Tanda 15 Ini Yaitu Negatif Jangan Ditinggalkan Tandanya Negatifnya Juga Ikut Dikalikan Kedua Sisi Yang Ada Disini Ya Seperti Itu Berarti Kita Kalikan Negatif 15 Dikali Dengan X Yaitu Negatif 15 X Ya Kemudian Negatif Jangan Ditinggalkan Negatif Negatif 15 Dikali Dengan 220 Berapa Negatif 300 Ya Kan Kemudian Kita Kurangkan Lagi Kena Udah Sama Ya Sama Penyebut Dan Pembilangnya Berarti Dikurangkan Yang Yang Di Atas Dan Di Bawah Udah Sama Dikurangkan Berarti Hasilnya 0 Kita Dapat Hasil Pembagian S S Kuadrat Ditambah Dengan 5X Dikurang 300 Dibagi Dengan S Tambah 20 Sama Dengan S Dikurang 15 Mudah Kan Liantum Lihat hubungannya Ke yang ini Tadi Perkalian S Kuadrat Ditambah 5X Dikurang Dengan 300 Dibagi Dengan X Tambah 20 Hasilnya S Kurang 15 Tadi Pengalinya Tadi Seperti Itu Dia Berarti Artinya Jika Nanti Kita Kalikan S Kuadrat Ditambah Dengan 5X Dikurang 300 Dibagikan Dengan S Kurang 15 Hasilnya Yaitu X Tambah 2 20 Seperti Itu Jadi Ada Hubungannya Antara Perkalian Dan Pembagian Baik Kita Ulangi Kembali Tahap Di sini Soalnya Yaitu Ini Soal Pembagian Tadi Yaitu S Kuadrat Afwanya Sore Coret Ya Tapi Masih Jelas Kan Baik Kita Ulangi Kembali S Kuadrat Ditambah 5S Dikurang 300 Dibagi Dengan X Tambah 20 Ya Dibagi Dengan X Tambah 20 Tahap Pertama Kita Tulis Dalam Bentuk Pembagian Ya Yaitu Seperti Ini Pembilangnya Kita Tulis Di Dalam Di Dalam Garis S S Kuadrat Ditambah 5X Dikurang 3 300 Kemudian Pembagian Ataupun Penyebutnya Kita Tulis Di Luar Yaitu X Ditambah 20 Nah Itu Tahap Pertama Tahap Kedua Yaitu Lihat Di Pembilangnya Yang Paling Kiri Apa Dia Yang Paling Kiri Yaitu S Kuadrat Lihat Juga Yang Paling Kiri Di Penyebutnya Yaitu X Kemudian Bagikan Bagikan Antara Yang Paling Kiri Di Pembilang Dengan Yang Paling Kiri Di Penyebutnya Yaitu S Kuadrat Dibagi X S Kuadrat Dibagi X Tadi Sudah Kita Pelajari Yaitu Hasilnya Sama Dengan X Berarti Itu Tahap Yang Kedua Lihat Yang Paling Kiri Yang Pembilang Yang Paling Kiri Di Penyebut Kemudian Dibagikan Tulis Hasilnya Hasilnya Sama Dengan X Tahap Yang Ketiga Yaitu Dikalikan Hasilnya Tadi Seperti Pembagian Biasa Yang Untuk Pelajari DSD X Ini Dikalikan Ke Dua Suku Ini Ke Penyebutnya Yaitu X Dikali X S Kuadrat X Dikali Positif 20 Positif 20 X Ya kan Kemudian Dikurangkan Ya S Kuadrat Dikurang Dengan S Kuadrat 0 Ya kan Ya kan Baru Kita Lihat 5 X Dikurang Dengan 20 X Yaitu Negatif 15 X Ya kan Negatif 15 X Kemudian Kita turunkan Yang 300 Negatif 300 Nah Itu Tahap Yang ketiga Tahap Yang ketiga Yaitu Dikalikan Ini Hasilnya Ini Kesini Ya kan Kemudian Di Tahap Keempat Dikurangkan Dikurangkan Kemudian 15 X Negatif 15 X Kurang 300 Lihat lagi Yang paling Kiri Dari Sini Yaitu Negatif 15 X Lihat juga Yang paling Kiri Disini Yaitu X Ya kan Baru Dibagikan Bagikan Negatif 15 X Dengan X Yaitu Negatif 15 Hasilnya Ya kan Kemudian Negatif 15 Ini Kita Kalikan Ke X Tambah 20 20 Ya kan Negatif 15 Dikali X Negatif 15 Negatif 15 Dikali 20 Negatif 300 Ya Kemudian Dikurangkan Hasilnya Sama dengan 0 Kalau hasilnya Sudah 0 Berarti Sudah Kita Dapatkan Jawaban Akhirnya Yaitu S Dikurang 15 Seperti itu Ya Anak Dedik Sekalian Bisa Antum Ulang Ulang Ya Di buku Antum Di halaman 226 Ya Baik Antum Lihat dari PDF Ataupun Yang sudah Mendapatkan Bukunya Bisa Antum Lihat di halaman 226 Jika Antum Mau Mengulang Ulang Ya Ada di situ Dibuat Langkah Langkahnya Langkah Pertama Langkah Kedua Langkah Ketiga Keempat Kelima Keenam Dan Seterusnya Ya Bisa Antum Lihat Biar Lebih Mengerti Ya Seperti itu Anda Dikur sekalian Terima kasih Atas Perhatian Antum Semoga Bermanfaat Subhanakallahumma Wabihamdika Asadu Wallah Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa Atubilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Vis